Very good start from Van Doorn and De Vries has got away a well too Jakarta Aprik segera digelar Kalau Aksanation mengikutinya gelaran balap mobil listrik pertama kalinya di Jakarta ini mengalami jalan panjang yang berliku Gelaran balap mobil listrik ini awalnya akan digelar mulai tahun 2020 Namun karena adanya pandemi COVID-19, ajang balapan pun ditunda dan dijadwalkan ulang pada tahun 2022 ini Gelaran balapan pun sempat harus digeser, dimana awalnya res akan dilaksanakan di area Monas Karena tidak mendapatkan izin, akhirnya dipilihlah kawasan Ancol menjadi lokasi balap dari 5 opsi lokasi yang diajukan Awal lokasi balap yang masih tanah kosong dan berlumpur menjadi giringan opini sana-sini Banyak yang menyaksikan bahwa sirkuit tidak akan selesai dibangun dalam waktu 3 bulan Namun atas berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya Sirkuit Formula E Jakarta jadi juga dan bersiap menjadi sirkuit balap mobil listrik pertama di Indonesia Yang tak kalah menarik adalah Jakarta yang juga baru selesai membangun stadion JIS yang megah dan kelas internasional Akan menjadi background epik balapan mobil listrik Tentunya selain pantai Ancol di Laut Jawa Dalam kanal Youtube ABB Formula E yang sudah mulai mempromosikan kegiatan Formula E di Jakarta Nampak JIS indah dan gagah berdiri di kawasan Jakarta Utara Stadion JIS memang letaknya tidak jauh dari sirkuit Formula E Dan pastinya JIS juga akan mencuri perhatian mata dari orang-orang di 170 negara di dunia yang menonton siaran Formula E Wow jadi ikon baru Jakarta Jakarta Internasional Stadium makin mendunia Mantap Q selalu dukung upaya untuk membagikan dunia harus tahu baiknya kota kita Tanpa mudah digiring-giring opini miring pemecah belah bangsa Salam Ketuan Positif Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!